Hai Assalamualaikum teman-teman hari ini aku mau bikin bubur sum-sum pandan sutra ya teman-teman tahap pertama aku mau rebus mutiara sagonya aku udah kurebus air seri muli terus aku mau taruh mutiara sagonya 100 gram kita hapus minima lima menit setelah kita taruh mutiara sagonya terus aku mau kasih 3 sendok makan ular pasir ya teman-teman supaya mutiara sagonya terasa manis ya teman-teman sebuah mutiara nya udah lima manis ya teman-teman sebuah mutiara nya belum matang terus kita diamin selama 30 menit dulu ya teman-teman sebelum sagu mutiara nya matang guna kita bikin bubur sum-sum pandan sutra nya dulu ya teman-teman kita mau bikin bahan bubur sum-sum ya teman-teman pertama kita setaruh satu lembar daun pandan kedua kita kasih 100 gram tepung beras 100 gram tepung beras setengah sendok garam setengah sendok pasta pandannya ya teman-teman kita taruh santannya sedikit-sedikit ke teman-teman biar tepungnya parut kita taruh tickets tepung2 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 berat tepung berasnya sudah patah ya teman-teman gak ada dunggu kita taruh semua santannya santannya 1000 mili kita taruh setengah sendok pasta pandan ya teman-teman dan keadaan kasih warna kuning sedikit ya teman-teman biar warnanya tambah cantik tepung berasnya sudah larut semua ya teman-teman terus kita rebus tepungnya kita aduk-aduk bahan gumbur seluruh-selurnya ya teman-teman kita aduk sampai tepung kita aduk sampai kental ya teman-teman menggunakan api sedang ya teman-teman aduk-aduk ya teman-teman jangan sampai menempel di bawah panci kebur sum-sum pandan sutranya sudah jadi ya teman-teman terus kita mau bikin bahan candilnya teman-teman tahap ketiga kita bikin bahan bubur candilnya teman-teman pertama kita taruh 200 gram tepung ketan 2 sendok tepung beras 3 sendok tepung beras kita kasih setengah sendok garam ya teman-teman kita kasih 150 atau 200 mili air teman-teman kita taruh sedikit kita aduk karena bahanku terlalu encer aku mau tambahkan tepung ketan ya teman-teman jenis master ya teman-teman kemudian lanjut kita ulen pakai tangan kita ulen pakai tangan bersih ya teman-teman bulan ini udah jadi ya teman-teman aku taruh tepung buras di sini biar kita bolet-boletin dan disitu nggak lengket ya teman-teman kita boletin sesuai serela ya teman-teman selamat menikmati cendilnya udah aku jadi udah udah jadi aku boletin ya teman-teman kita lebus kita kasih 100 gram gula merah kita taruh air 700 kita aduk biar gula merahnya gula merahnya luntur ya teman-teman kita taruh satu lembar daun pandan di teman-teman sediamkan sampai mendidih udah mendidih baru kita taruh airnya udah mendidih ya teman-teman bisa aku taruh cendilnya di teman-teman tebus cendilnya sampai mengapung ya teman-teman tebus pakai api sedang airnya udah masuk-utup ya teman-teman udah mendidih jika teman-teman mau tahu gimana caranya matang dengan teman-teman ambil satu terus belah jadi dua jika warnanya putih masih putih di dalamnya berarti cendilnya belum matang ya teman-teman cendilnya udah matang ya teman-teman teman-teman aku taruh taruh larutan tepung tapioca ya teman-teman kasih tepung tapioca nya satu sendok aku sudah kulakukan kita aduk-aduk sampai rata cendilnya udah matang ya teman-teman teman-teman mati matinya picaranya udah 30 menit ya teman-teman belum terlalu matang kita rebus lagi 7 menit ya teman-teman putih aranya udah matang ya teman-teman kita matiin apinya terus kita diamin dingin dulu ya teman-teman terus kita bikin kuah santannya teman-teman ini santan 200 ml santan ya teman-teman terus satu lembar daun pandan aku kasih sedikit garam terus kita nyatain apinya pakai api sedang ya teman-teman kita aduk-aduk biar air santan tidak kecil lagi terus kita taruh adaman tepungnya teman-teman terus kita taruh adaman tepungnya teman-teman kita taruh tepung larut ini tepung berasnya aku kasih satu sendok tepung beras yang sudah larut terus aku taruh di santan yang tadi ya teman-teman kita aduk-adu kita aduk-aduk biar santannya itu tidak pecah ya teman-teman kuah santannya jangan terlalu lama kita taruh di atas kompor ya teman-teman kita matikan kompornya selesatannya udah matikan seperti ini semua bahan bubur sum-sumnya udah jadi ya teman-teman kita taruh jendelnya teman-teman kita taruh jendelnya teman-teman terus kita taruh mutiaranya ya teman-teman kabur mutiaranya terus kita taruh kuah santannya ya teman-teman teman-teman kalau mau tambahin sama kuah gula merah pun gak apa-apa bubur sum-sum bubur sum-sum pandan sutra udah jadi ya teman-teman kita cicipin ya teman-teman gimana rasanya bismillahirrahmanirrahim bubur sum-sumnya ini rasanya lembut manis gurih pokoknya pas ya teman-teman teman-teman boleh coba di rumah kok ini bikin ketadihan teman-teman dimakan cara dingin lebih enak ya teman-teman terima kasih ya teman-teman udah nonton videoku dari awal sampai akhir dan jangan lupa like, komen, subscribe bila bermanfaat tolong di share ya teman-teman teman-teman bawah k Terima kasih.